Kau ikut sampai di state label, kau ada keinginan untuk menang kah? Sejujurnya, sampai di KDCE, langsung kosong. Tepi naik kau ngapi, untuk ngadau kamatan peringkat kebangsaan, Tati Helen Donius, untuk ngadau kubang inanam. Untuk ngadau bukan setakat kau senyum, berlenggang saja. Oh tidak, kalau saya menang, benar-benar saya mau urus saya punya kerja. Saya tidak mau kerja hakikat saya tertinggal sebagai seorang guru, saya tidak mau juga tanggung jawab saya sebagai untuk ngadau itu, dia terbiar begitu saja. Kalau ada itu realization begitu, you are the right person. Saya betul-betul mau dua-dua tanggung jawab itu dapat dilaksanakan betul-betul. Itulah namanya rezeki, kan? Kenapa kamu spend masa untuk bawa diorang pergi sana-pergi sana, dan even spend your own money untuk diorang? Ajar dan mendidik ini ialah, dia kedengeran sama, tapi sebenarnya dia berbeza. Ramai orang boleh dapat itu title guru. Tapi tidak semua guru itu boleh mendidik. Apa advice kau untuk sumandak-sumandak berminat melakit undungan tau pada tahun depan? Jangan datang ke audition dengan tangan yang kosong, tidak tahu apa-apa. At least kau ada, thank you, sebab tanya ini soalan. Begini. Saya mau welcome you. Macam panat tuh ya kan ini. Tidak, oke. Terima kasih, thank you Helen, pencikau untuk cakap yes kepada invitation untuk datang di sini. Tidak, sebenarnya. First time kan ikut podcast, saya pun, wah bagaimana rasa dia? Gitu lah, saya pun terus-terus cakap yes. Tanpa saya tanya dengan EJK, EJK, saya terus cakap yes. Dan memang, although I'm busy, I think last week yang saya invite juga, tidak, ini kan, tidak available. So, I think almost satu bulan sudah, almost satu bulan sudah sejak menangan. Jadi apa perasaan kau sekarang? Sekarang. Yang sekarang punya. Sebenarnya, lepas menang hari itu kan, katakan sebenarnya masa pegang tangan itu kan, saya punya otak sudah setengah kosong, sudah kosong, sudah alamak, macam mana lah ini. First saya terfikir memang pasal kerja. Kalau saya menang lah, ini betul-betul, macam mana lah saya mau urus saya punya kerja, saya bilang. Dan, betul-betul diumumkan menang, terus mungkin ada orang yang nampak kau punya muka macam nampak bleh, masa kau menang, orang bilang, Saya tengok balik kan, ya betul lah. Macam yang melayang terus lah itu pikiran. Terus terfikir kerja. Dan sampai sekarang lah, saya rasa masih overwhelm. Tapi dalam masa yang sama kan, kau tidak sempat untuk pikir betul-betul apa kau punya perasaan. Sebab memang telah kau sibuk. Sebenarnya, itulah, the truth is begitu. Masa weekdays, kerja. Petang pun, tinggal itu saja masa kau mau berehat. And then weekend, kau start sudah dengan program untuk ngadau. And then ulang, 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 baru tiga minggu. Itulah sekarang kan, belum ada rasa mau tarik nafas panjang lah actually. Tapi, mau sangat ikut kan. Itulah cabarannya, satu tahun. Kalau misalnya juga tadi, masa yang kena announce, kau pikir kerja. Kenapa kau pikir kerja? Apa? Apa kebelingkahan yang kau pikir, Allah maaf, begini-gini. Begini. Bukan apa, kerja. Ya, kerja tetap kerja kan. Siapa-siapa pemenang sebelum ini pun memang ada kerja hakiki sendiri. Tapi, dalam situasi saya, sekolah saya ini kan, satu, murid ramai. Tapi, gurunya, tidak cukup. Oh, gini. Satu itu. Dan waktu saya mengajar seminggu, tiga puluh dua waktu. Itu kalau, yang guru itu dia faham lah, tiga puluh dua waktu itu, macam tidak sempat panas, kau punya tempat duduk di bilik guru. Ya, begitu. Dan, itulah, saya bilang kalau lepas ini, menang, memang akan banyak program, satu tahun. Itulah saya pikir, bagaimana lah saya, bagaimana lah kawan-kawan kerja saya, yang mengganti kelas saya, begitu. Jadi, itulah, yang bikin saya pikir panjang, betul. Kalau, kalau ikut, sampai di setiap level, kau ada keinginan untuk menang kah? Target saya top 15 saja, actually. Sampai top 15 kan, oke lah, sudah umum top 7, oke, puas hati sudah bah, sebab target itu sudah sampai. Tapi, itulah namanya rezeki kan. Happy juga lah menang, memang happy. Kalau boleh sama melompat-lompat lah, tapi, itulah, dalam masa yang sama, kau still terpikir dengan, kau punya kerja hakiki, dan macam mana mau kasih atur masa. Itulah cabaran utama saya sekarang sebenarnya. Paham, paham, paham. Dan, bila kau say begini kan, macam itu, itu situation di mana, kalau kau menang, kau memang, akan sibuk, yang khusus, kau tidak dapat balance begitu. Dan, actually, kau punya feeling lebih kepada, nomor 2 ke top 15, yang tidak pergi level, sampai menang begitu lah. Misalnya, ada itu perasaan begitu. Begitu, Kak. Tidaklah, Kami memang, aku mau menang, 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 begitu. langsung tidak terlintas di pikiran yang mau menang. Paham, paham. Yang, itulah, sudah top 15, oke, top 7, sudah puas hati, Pak. Bilang menang, memang tidak terlintas lah sebenarnya, sebab, saingan cukup-cukup hebat, saya tidak mengharap besar sangat juga. Dan, bila kau say begini, masa saya, sebenarnya saya, saya kerja di Johor, Pak, masa itu. Jadi, 22. Kau tahu Kak, first time saya ikut, saya tengok Mr. Kak Amatan, masa kamu bertanding? Saya ingat lagi, 2022, masa itu saya tengok live, begini pula perasaan tengok Mr. Kak Amatan. First time itu saya tengok. Iya, Pak. Oke, oke. Masa itu. Saya kan wakil Johor, dan saya memang kerja Johor, tapi, itu, saya punya, bos, dia support lah. And then, itulah, bila saya ikut, saya sebenarnya, yang paling-paling pun nomor 2, sebab saya tahu, kalau menang, kok ada commitment, kok perlu bersama, itu team kan. Ya, begitu. Saya tidak dapat commit, saya bilang. Tidak dapat commit, saya perlu, bagaimana lah, saya mau travel-travel nih, flight mahal apa semua. Bila menang, itu bos, dia mungkin terubah pikiran lah, tidak apa lah, kok pikir Sabah, dia bilang. Nah. And then, buka cawangan di sini, and then, akhirnya, because Mr. Kak Amatan, saya terus, back in Sabah for good, dan able to commit, begitu. Rezeki. Betul Rezeki. dan, I think, situasi di sana, I think, dia similar, yang kita, tidak ada itu perasaan memenang, because of something, kita takut, but, akhirnya, begini. Dan, sekarang, now that you are here, memang, aku perlu, commit juga lah, walau apapun, macam mana, sibuk pun. Kita kan macam, bukan tidak mau, macam mana itu perasaan, Tuhan. minat tuh minat, kan, macam yang, bukannya, kita sudah menang begini, kita cakap begini kan, macam mengeluh pula, kedengaran. Iya, betul, betul. Tidak, ini ialah, macam, ada sejak orang yang sudah menang, tapi, dia kasih lepas begitu saja. Jadi, jadi kita bercakap begini kan, sebab kita mau laksanakan itu, tak menjawab betul-betul, bah. Bukannya, maksudnya, ini benda ini bikin penat, tapi sebenarnya, saya pikir begini, berusaha sampai begini, sebab saya betul-betul, mau dua-dua tanggung jawab itu, dapat dilaksanakan betul-betul. Saya tidak mau, kerja hakiki saya tertinggal, sebagai seorang guru, saya tidak mau juga, tanggung jawab saya, sebagai unduk ngedau itu, dia terbiar begitu saja. Saya mau juga, kedukutkan, dua-dua, bodoh, saya mesti buat dengan bagus juga. Jadi, maksudnya, kalau ada itu realisasi begitu, you are the right person lah. Begitulah, saya cakap begini bukan mengeluh. Iya, sebab kau terima, dan kau mau buat begitu. Betul. So, mungkin kita roll back sebelum nih kan, kau punya first time, ikut unduk-unduk, I think 2017 kan kau ikut. 2016. 2016 kapal itu? 2016, umur, tuaran, tuaran, tuaran 17? 2016, saya menang di tuaran. Oke, oke. Bagaimana kau boleh terikut? Masa itu, baru tahun kedua, saya di IPJ. Oh, oke. 19 tahun, masa itu. Ada satu pencara, saya rasa ramai juga orang kenal, Dr. Rosaline Gelunu, dia dulu pencara saya, dan satu jabatan juga, Jabatan Pengajian Melayu. Dan dia bilang, Helen, try lah, ikut unduk-unduk, ikut audisi di tuaran, dia bilang, saya nampak kau macam ada potensi. Kita pun bangga lah, oh, maulah, okelah, try lah. PG Audition, tanpa ada preparation yang betul-betul lah, saya rasa, sebab masa itu, kita tinggal asrama, begitu kan? Betul. PG Audition pun, dengan yang, asal baju ngam, seluar ngam, datang lah PG make up, apa semua. B.A.M. Budak-budak lagi, baru 19 tahun, pun syukur-syukur ada juga kakak saya hantar masa itu. Then, tiada manager, datang pergi audition, belum ada apa-apa, tiada, manager pun tiada. Then, sudah select, jadi finalist, barulah, biasanya kan ada manager yang pergi approach, finalist. Lepas tu, dapatlah manager, satu manager dengan MUA. Lepas tu, bertanding, menang. menang pula masa itu. Lepas tu, perasaan saya masa itu, memanglah happy. Tapi, tidak, saya rasa belum matang bah masa itu. Menang, pasti tidak tahu, apa mau buat apa, tidak tahu mau prepare apa-apa. siapa? Siapa manager masa itu? Manager, manager masa itu sudah, pas away sudah. Oh, I see, I see. MUA masih ada, tapi, macam sekarang dia tidak aktif, sudah, anulah, buat make up-make up begitu. jadi, sampai di KDCA, langsung kosong. Kita tidak ada masa untuk top up itu, ilmu, kalau bilang berlatih catwalk, berlatih itu public speaking, tidak ada apa-apa. Bayangkan, sebab memang sibuk study juga kan, tidak ada masa. Jadi, pergi KDCA, urus baju apa semua, eh, first time masa itu, Sinu lambak, kena bawa pergi ke KDCA. siapa pakai? Oh, kau pakai. Sinu lambak dari KU, tapi, bukan yang back to basic, macam sekarang dulu, masih banyak dia punya. Seseri. Iya. And then, saya rasa itu juga yang, membolehkan saya masuk pergi top 15 lah, pada masa itu, sebab, baru punya baju kan, first time kena bawa pergi ke KDCA, dapat masuk top 15. Nah, saya tidak mau ulas banyak lah, tentang saya punya performance, sebab, sampai sekarang kan, saya tidak mau tengok balik, gambar-gambar apa semua kan, tidak ada yang saya simpan, bukan, tidak ada lah, cuma, macam, kita sendiri tidak puas hati, eh, malas lah mau tengok, puas hati dengan performance sendiri, biarlah itu, begitu sejak. Terus, begitu sejak lah, melambai 2017, saya, saya kena interview juga oleh AJK, masa itu, saya masih ingat lagi, lepas ini macam mana, kau punya perjalanan, dia bilang, saya cakap, saya akan fokus tadi, betul-betul, begitulah, saya tidak ikut apa-apa lagi, pageant selain, untuk madaw, lain pun tiada, betul-betul, fokus, kasih habis, setiapnya degree di IPG, dan, boleh terus sambung cerita kan, kita memang ada masa untuk ini, kita memang ada masa untuk ini, Setelah, 2022, masa itu, saya sudah bertugas di TENAM, saya punya manajer masa itu, manajer yang sekarang juga, Laki, di TENAM lagi ya, dia bilang, kita cuba di BKK, dan, agak penat juga lah, masa itu, sebab TENAM, KKK juga kan, pas itu, seleksi, pun sengit lah, saya rasa, saya rasa, paling sengit lah, saya rasa, pertandingan untuk madawkan, memang di BKK, semua yang hebat-hebat, semua yang berpengalaman, memang pergi di sana, pas itu, sampai final, saya dapat, top six, nomor enam saya, masa itu, waktu satu, ada four winners, wakil, DBKK INANAM, Likas sekarang mulai, apa lagi ya, dua lagi, Bukan, BKK INANAM, Likas bukan diorang juga, Likas kah, itu dengan satu lagi, lupa sih, ada empat winners selama satu, saya berharap juga ada sangkut, tapi memang, itulah saya bilang, sengit betul, masa itu, tidak pas juga di sana, dan it's okay, try next year, dia ulang manajer saya, 2023, 2023, tengok semua, tarif audition, bukan cuti sekolah, aduh, saya bilang, tidak dapat join, terus tuh, dia bilang, try up call sejalah, dia bilang, up call, nggak bisa cuti sekolah, itulah, setiap audition, dapat, wakil sepenggar, masa itu, dan, kira sengit juga, dapat, nomor dua lah, masa itu, sebab yang pergi up call, pun kebanyakan, dari undung-undung, pergi yang sini, ya, termasuk call lah, pada masa itu, tapi masa itu, kalau kesedarkan, masih ada, ada bulat-bulat lagi sih, agak sedikit, masa itu kan, marah betul sih, kemilya masa itu, sebab, karena sudah berdayet kan, kesturunlah, sikit berat badan, kalau masih, ada besar sikit, iya, 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 tidak juga sempat, tahun ini, barulah saya rasa, ada stres sikit, sudah habislah, sudah boleh ikutkan, sudah, memang, berhabis lakonan, kesturun berat badan, syukurlah, ada juga sikit, masih, ada lakonan, juga sikit, berhabis ya, tahun ini, so, 2022 itu, kak rasa, kenapa, kalau tidak dapat perform, betul-betul, is it the distance, kalau travel sana-sini, kak? 2022, ayah, kalau tidak, berjumpa kita itu? kan, sudah, saya rasa, persiapan saya, cukup bagus juga, cuma satu, jam saya cakap tadi lah, badan pun masih belum berapa fit, masa itu, ada gomuk-gomuk lagi sikit, bila sudah lama kau stop kan, bayangkan, dari 2016, balas ikut kan, terus tiba-tiba ikut 2022, jadi, kau punya performance pun, saya rasa, saya masih bergegar, masa itu, saya punya catwalk, belum berapa kemas, saya punya senyuman pun, kalau kamu nampak macam, biji mata pun bergegar, tiba-tiba begini, mas hawas senyum, itu lah, saya rasa, masa itu, saya tidak puas hati juga lah, sebab, sepatutnya, saya boleh buat, lebih bagus daripada itu, tapi, begitulah, rasanya, memang, Tuhan bilang, belum lagi, belum lagi, tunggu 2020, belum lagi, tapi pada masa itu, memang kau perlu travel sana, tenum dan keke, tenum dan keke juga lah, sebab, di BKK punya, praktis, satu minggu kan, macam praktis catwalk, gitu, itu lah, oke, kena ulang alik, maksudnya yang 2024 punya? 2020, macam mana cerita dia, kau tiba-tiba ikut semula, comeback, 2024, oke, dia bilang, oke, try run now, itu dulu pada cakap, kita try di run now, dulu lah, dia bilang, kau asal run now, ya, asal run now, itu lah dia bilang, kau try lah di run now, kau punya daerah kelahiran, kali itulah saya bilang, nanti dalam hari bulan dia, sebab, di run now punya audition, masa saya kerja, saya tidak mau, saya escape kerja, gara-gara itu sejap lah, dan, tidak jadi pergi run now, lalu, saya tengok daerah in anam punya, weekend, saya silap weekend kah, masa itu, jadi boleh saya pergi, lalu try, masa itu, ada 30 lebih, yang datang pergi audition, masa itu, lalu dia, top 15 sejak, 15 sejak, wah, 15 sejak, oh, ramai, ramai kan, ramai yang ter, iya, jadi, syukur juga lah, dapat masuk, jadi finalist, pas itu, kami kena bagi briefing, apa, tarik-tarik yang, ada program, semua oke, ngam dengan saya punya jadwal, hujung minggu semua, ada orang membuat, jadi oke lah, dipermudahkan betul, saya punya urusan tahun, oke, so maksudnya, daripada tahun, awal tahun, kau memang sudah plan mau ikut kah, atau yang, kau tunggu si Camilla Richard, memang mau ikut, memang mau ikut tahun ini, setelah sudah kan, tapi, itulah tidak tahu di mana, sebab, belum tahu tarik, betul, macam apa preparation kau, apa kau bikin, bila kau, macam oke, saya plan mau ikut, ini tahun, apa preparation yang kau bikin, preparation, mentally and physically, mesti ready, pas itu, dua bulan sebelum, saya pergi audition di Inanam, Camilla, sekali lagi, tegur saya, oh gemuk, pas turun berat badan kau, jangan jadi macam, di up call lah sih, karena tegur gemuk, dia bilang, kunun, ya betul tuh, begitulah kan, pas turun berat badan kau, dia bilang, pun terpaksalah sih, buat IF, IF tahu juga kan, intermittent testing, walk out, yang, gila-gila punya walk out, yang macam, kalau boleh lima hari, seminggu lah bako, hari-hari pergi walk out, kemudian, pas itu, cut sugar, IF, itulah, pas itu, kalau bilang mentally, seharusnya, tahun ini, saya cukup prepared mentally, sudah lah. Kenapa? Apa bisa dia rasa sebelumnya, macam, bila kita cakap mental kan, is it untuk, di atas stage, ataupun untuk, apa, what type of, things yang kau mau hadapi? kalau bilang mentally, saya rasa, saya sudah, susun semua bak, oke, kalau saya ikut begini, kerja saya, saya atur begini, nah itu, secara tidak langsung, kau punya mental pun, kau tidak stress, mau pikir, kau punya kerja, dengan kau punya, untuk ngadaw bak, kau sudah susun, bagus-bagus, supaya kau pun tenang, ya, betul, 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 oke, mesti, cukup rehat, supaya tidak stress, cukup rehat, tidur awal, konon lah, tapi, sebenarnya betul lah, betul, cukup tidur, dan kalau bilang, performance di stage, ya, saya tahu ini, saya ada banyak sikit, praktis, sendiri lah, macam catwalk, berjam-jam lah, kalau depan, saya senyum, begini, gitu, saya cukup, prepared mentally lah, kalau dari segi itu, macam, public speaking, menjawab soalan, adakah kau, ada training, kau tahu sudah itu, tema tahunnya, dan kau buat, dummy questions, ada, kalau, kalau, just go with the flow, untuk soalan-soalannya, kalau dalam aspek, public speaking, pengucapan awam kan, sejujurnya, saya tidak praktis, saya, tidak tahu, saya tidak praktis, yang bercakap, bilang bercakap, lama-lama, depan cermin, hafal ini, hafal itu, bilang, cukup lah, saya paham, apa tema keamatan tahun ini, kau kenal, apa ini untuk ngadaw, sebab, kita sudah lama ikutkan, jadi, biasanya, orang akan tanya, apa ini untuk ngadaw, ini bambar ayon apa, menudum siapa, itu kan, kita tahu sudah, jadi, saya tidak, betul-betul, bilang praktis, bercakap depan cermin, hafal skrip, itu tidak, saya, macam, you go with the flow, gitu saja, saya rasa, darimana, bagaimana, Anda bisa sangat percaya, yang saya beli ini, apa-apalah, lantarlah apa-apa, saya akan jawab, begitu, apakah Anda, pengalaman Anda, sebagai seorang cego, ataupun Anda terlibat, dengan macam-macam, kebegini, bagaimana, ini juga saya, saya heran, saya pun, mungkin lah, ini, saya rasa, satu kelebihan, sebagai seorang guru, kita punya pengucapan awam itu dia sudah secara tidak langsung hari-hari kau memang praktis bercakap. Bukan sejak bercakap depan murid. Kalau bercakap depan murid, bukan begitu caranya kan. Tapi kita berkomunikasi dengan ibu bapak, dengan rakan-rakan guru, dengan pentadbir. Saya rasa itu salah satu, itulah faktor besar saya rasa saya boleh berkomunikasi dengan bagus. Sebab itu itu memang hari-hari kau buat. Bilang susunan ayat itu penggunaan bahasa yang bagus, laras bahasa yang betul, itu saya rasa memang kelebihan kalau seorang guru ikut apa-apa pertandingan yang melibatkan ini, public speaking, pengucapan awam. Saya setuju, sebab bila kita nampak seorang itu menjawab di atas pentas, banyaklah, Mr. Kamatan, ada yang menjawab dengan penggunaan kata yang yang sangat informal, dia bilang, informal. Orang-orang juga begitu. Iya, yang enggak ada, itu lah, begitu. Sebenarnya itu saya lah, bila saya nampak, saya akan menjawab, kau akan jawab secara formal, secara profesional, bahkan. Dan saya pikir, dengan pengalaman kau, itu yang membantu juga. Dan sebenarnya, bukan guru sejak, tidak semestinya cikgu kan. Tidak semestinya seorang. Selagi, kau ada experience, go out there, ada experience, dealing dengan orang-orang profesional. Betul. Itu, I think, secara natural, kau akan terpraktis. Dan kau tahu, apa kepentingan untuk bercakap secara profesional kan. Especial pentas besar macam itu. Betul, sebab masa top 15 itu, ramai yang lagi hebat, orang punya bahasa ibunda daripada saya tahu sebenarnya. Iya, kah? Ramai itu. Betul, ramai itu yang boleh bercakap. Cuma itulah, saya rasa, bila sudah pegang microphone, dan, mau mula bercakap itu kan, orang macam susah. Sebab, bukan mau cakap saya hebat lah, tapi, saya faham itu perasaan itu nervous, rasa gemuruh dia macam mana, macam mana memulakan itu, kau punya, kau punya, apa ini, macam mau menjawab soalan itu, macam mana. Saya faham itu perasaan dia. Jadi, itulah, tidak semestinya, kau pandai cakap bahasa dusun pun, kau kena juga praktis ini, pengucapan awam, public speaking. Supaya kau boleh sampaikan apa yang, mungkin idea dia banyak, tapi, mungkin lebih hebat lagi daripada idea-idea yang winas ini. Tapi, itulah, dia tidak tahu untuk kasih keluar itu idea, dia macam mana, dengan penggunaan bahasa yang betul, dengan macam mana percakapan yang bagus. tapi, 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 dia dari segi preparation, macam, bila kau sudah di depan orang ramai, perlu ada praktis, untuk start dengan apa, start dengan apa, introduction dirilah, begitu, greetings kan. Kalau kau, punya cara kau start dengan apa, if, ada orang tanya, macam mana, saya mau start menjawab apa, saya pun bingung, saya takut, tidak terbicakap. Kau start dengan apa? kalau soalan itu, dia, biasanya memang pendapat kan, dia tanya, apakah pendapat anda tentang begini, saya akan cakap, permulaan, antara dua saja, kau sokong itu pernyataan, ataupun kau tidak bersetuju dengan itu pernyataan. Senang saja, jadi, bila kau sudah cakap, ya, saya bersetuju dengan, saya bersetuju, bahawa, macam hari itu, kami ada dapat soalan, adakah AI boleh, membantu, masyarakat muda, zaman sekarang, antara dua saja, aku cakap, ya, saya bersetuju dengan pernyataan ini, bahawa AI boleh membantu, meningkatkan, masyarakat muda, zaman, zaman kini, dan kuteruskanlah, apa kau punya sebab, sebab, begini, begini, contohnya, seperti SPM, memang begitu pendapatnya, formula dia, running dia, so, praktis, I think, perlu cepat juga, so, I think, untuk, untuk, kalau ada idea yang, bernas dengan pantas, kau kena, research, awal-awal lah, maybe kau kena banyak pembacaan, betul, kena banyak pembaca, bukan setakat kau senyum, berlenggang saja, no, tidak, bukan begitu, kalau kau mau berjaya, betul-betul dalam, untuk ngadaw, kau memang kena, buat banyak, research, banyak membaca, tidak tahu apa itu, untuk ngadaw, kena cari tahu, sebab, bukan semua, anak-anak muda, anak-anak muda, semandak-semanak sekarang ini, ramai yang cantik, semandak sabar memang cantik-cantik, tetapi, yang membezakan, mereka boleh menang, ataupun tidak, dan boleh ke peringkat yang lebih tinggi, ataupun tidak, ialah, dari aspek itulah sebenarnya, kita perlu lebihkan kepada aspek IQ, sudah sekarang, sebab kalau bilang cantik, ramai yang cantik, bilang slim-slim, ramai yang slim, tapi, itulah, kita mesti, semandak-semandak, kena berusaha, tingkatkan kita punya IQ, kita punya EQ, supaya, kita boleh, ke peringkat yang lebih tinggi lagi, dengan adanya, research yang cukup, kira-kira kita, kira-kira kita punya IQ lah kan, saya pikir, karisma itu, akan secara-cara terjadi. Yes, betul, dari sanalah, kalau sudah cukup, preparation begitu, punya aura, secara tidak langsung, orang akan nampak, wah, ini sumandak, ini hebat, orang akan secara, tidak langsung, rasa ada itu aura, betul, dan bagaimana kamu, dan because kami, memang lah, kami netizen lah, pada masa itu kan, dan saya tengok, kalau menjawab, dan saya, saya tengok, ya, bila cara bercakap, macam itu, nampak karisma, bila kau berkarisma, kau sangat tenang, aura, aura is something, yang kita terbentuk, kita saja serasa, kita nampak begitu, so, kena cukup preparation, dan, saya pikir, bimbingan juga, kau rasa, apa role manager kau, dalam perjalanan kau, sampai kau, menang, kau rasa, kalau kau ada manager, kau tidak manager, kau rasa kau boleh, tidak boleh, manager memainkan peranan, yang sangat penting, kalau ikut untuk, menang, manager ini, 50, manager, 50 kau lah, memang, kena dua-dua, sama-sama usaha, mesti bekerja sama, kalau tidak bekerja sama, dengan kau punya manager, memang habis lah, kau punya performance, sebab, first, manajer akan, macam saya, manajer merangkap MUA juga, si Camelia, jadi, kau punya, preparation, saya, saya cuma perlu sedia, saya kena senyum, saya kena prepare, saya punya jawaban, saya kena tenang, di atas pentas, itu saja, yang, siapkan saya punya, apa nih, rambut, baju, bayangkan, sampai, mau pasang apa-apa, di badan pun, manajer yang tolong buat, jadi, bayangkan kalau, tiada, tiada manager, kau tidak akan sempat, mau, fikir tentang, macam mana saya mau, di atas pentas nanti, macam mana saya mau bercakap, kau tidak akan sempat, fikir, jadi, itulah saya bilang, selalu orang, orang lupa, ini, jasa manager, bah, manager dengan MUA, diorang akan, berhabislah puja, puja ini yang menang, yang witness, tapi sebenarnya, ada orang kuat, yang berdiri di belakang, diorang, which is manager, MUA, kita kena, betul-betul harga, diorang, sebab, saya rasa, kalau, tiada lah si, camelea masa itu, dengan dia punya tim, saya tidak akan, boleh perform, sebagus itulah, dan saya setuju juga, karena saya pun, bila bertanding pun, ada manager yang terus semua, kalau tidak lintang, pukang itu, fikiran lah, kalau tidak dapat, kerjasama juga, sebab, ada case kan, yang macam, manager dia cakap begini, tapi, dia pikir tanya pula orang lain, macam, dia terima pula pendapat orang lain, berbanding dia punya manager, itulah saya bilang, mesti ada chemistry, antara manager dengan ini, dia punya finalist, mesti ada, namanya manager, mesti lah, kok akan dengar cakap dia, sebab dia, dia sudah tahu, dia sudah kenal kamu, apa yang, bagaimana yang terbaik untuk kamu, jangan lagi, kamu sibuk, mau pikir, mau kamu dengar cakap orang lain, belum tentu, orang lain cakap itu, sesuai dengan kita, kan, karena, memang, bergantung dengan manager, siapa yang, actually, reach out siapa, siapa yang duluan, adakah Camelia, yang cari saya dulu, mungkin dia nampak saya, tidak, mungkin dia nampak sesuatu, tidak lah, bagus juga sih, Camelia ini, sebab walaupun, sudah beberapa kali, tidak, tidak menang, dia still cari saya, saya bersyukur juga, kenal orang macam dia, sebab, dia betul-betul, hargai siapnya, minat, hargai siapnya talent, begitulah, dan, saya terharu juga, dia still percaya dengan saya, walaupun, ya lah, 2022, 2023, walaupun ada juga sangkut, tapi, belum menang, jadi, tahun ini, tercapai, sudah lah, yang kami, impi-impikan selama ini, sebab, saya pun, Camelia, dengan saya, ini juga kemenangan pertama, jadi, oh ya, bukan lagi, setet, peringkat kebangsaan, sudah jadi, dia pun happy, saya pun happy, puasa hati, terjawab, doa-doa, kan, saya terima kasih, bila saya, saya cari-cari, contoh macam, si, Mayon, si, si Tommy, si Bonnie, and then, saya pun sendiri, sebelum menang, tu kan, ada aja, something obstacle, yang sangat-sangat besar, for example, kalau si Bonnie, hari itu, sebelum dia bertandingin di KV, Kelang Beli, tiket dia tu kan, tiket punya masalah, hampir dia tidak dapat, pikir kan, si Tommy pula hampir tidak ikut, Mr. Kamatan, hampir quit, because of, ada another problem, masa bertanding sana di KL, so, Mayon pun ada, different problem, itu situasi kan, macam yang, very, sangat-sangat down, macam lowest point lah, sampai, tapi because of, perseverance, kau ikut juga, aku tidak putus sesuatu, and then, look at, apa yang dorong dapat, selepas itu, kemenangan, kalau kau, adakah itu situasi, dimana, something yang, obstacle besar, sebelum kau ikut, proceed, kepada, mengikuti ini, kalau saya, macam tadi, juga lah saya rasa, kerja, walaupun, saya punya, rakan-rakan, di sekolah, saya punya pentadbir, memang, support, tapi, kau pandai rasa bersalah, mbak, macam, oke kan ya, saya kasih tinggal kerja begini, saya pergi pula, bersenyum-senyum, di pentas begini, saya rasa itulah, cabaran utama saya, dengan itu perjalanan juga lah, jauh lah, tenam, tenam keke, oh sangat jauh, jadi, saya rasa itulah, cabaran utama saya, selebihnya, syukur, tidak juga apa-apa halangan, yang lain lah, syukur lah, ya, even keninggau keke pun, jauh, apalagi, keke keninggau, pitenam lagi begitu, tapi, sekolah sendiri, tidak, nasib ada kawan, ada juga, bagus nih, dorang kan, dorang tidak kasih tinggal, sesatu orang mbak, ini juga, bikin saya terharu juga, dengan family, lagi-lagi, bila sudah menangkan, dorang tidak, kalau boleh apa-apa event, jangan biar si adik, satu orang, gitu kan, pastikan, at least, adalah satu orang yang ikut, anak bungsu kan, anak bungsu kan lah, saya baru mau, bersoal job, saya baru, saya mau teka-teka, berapa? iya, kalau anak bungsu, mesti besar family kan, kan? sembilan orang, dua, lelaki, tujuh perempuan, semandak kan, anak pertama, kedua, lelaki, semandak, masa lebihnya semandak, wow, kalau dorang pula, semua lelaki, pas so, ini anak bungsu apa ini? 10 orang kalau kamu lelaki, 10 orang, 7 orang lelaki, 8 orang lelaki, pas so, 13 perempuan, 11 orang, ini yang ramai, anak ke, 4, kami pun ramai, saya, 7 perempuan, 6 lelaki, saya anak keberapa? berapa lelaki kamu bilang? 7 orang, 6 lelaki, 6 lelaki, 7 perempuan, oh, mungkin, mungkin, mungkin yang di hujung-hujung, kita bakal ikut nih, kenapa? aku cakap begitu, masih, betul juga lah, bagus juga lah, ya betul juga itu, karena kalau, zaman sekarang, kalau besar keluarga, dan, kalau nampak, umur-umur macam ini, mesti yang antara yang bungsu-bungsu, setuju juga lah, betul, saya ke-11, astaga, big family oh, kamu pun sama juga, kan berapa? kamu kita, tanda apa? kamu berapa? 7, wow, oke, oke, tapi saya masih juga lah, di satu tiringan, yang saya, always been, saya testing-testing, betul lah, um, saya pun memang, teka kau ujung-ujung, kenapa? sebab, um, kau matang, iya, iya, dan bila kau matang, bila kau matangkan, dan kau datang dari family yang besar, um, kau dimatangkan oleh itu, circumstances dimana, kau nampak abang-abang, kakak-kakak, sudah buat salah, begini, dan kau belajar, jadi secara, kau dimatangkan oleh itu, begitulah, itu apa yang saya experience, betul, ramai yang mau ajar, ramai yang mau tukup, betul, dan kalau kau, dari family yang kecil kau bilang, mungkin kau satu ke dua, sebab, kau yang belajar semua benda, daripada daripada daripada, betul, ya, so, setakat ini betul lah, oke, kau punya dusun, bah, kau punya, macam mana, kau dari kecil, cakap dusun kan, macam mana, saya dusun, dusun liwan kan, sebenarnya, bahasa dusun itu, sebenarnya, bukan bahasa pertama kami di rumah, dari kecil, kalau saya lah, terutama yang sudah, bongsu ini, bahasa dusun, ialah bukan bahasa pertama, tapi, dari kecil, kita dengar, parents, berkomunikasi, oh, satu lagi, kenapa, kami tidak, begitu, bercakap bahasa dusun di rumah, sebab, bapak saya orang ranau, mami saya orang tanpa roli, jadi, dusun dorang itu pun, ada berbeza sikit, jadi, kadang-kadang, dorang pun bercakap, melayu, antara dorang juga, sebab, bahasa dusun itu, ada, ada seten yang tidak sama, jadi, macam mana, saya belajar, first, daripada nenek, nenek, memang, nenek dengan datuk, memang bercakap dusun lah, dengan kami, parents yang kurang sikit, bukan langsung tiadalah, kurang sikit, dan, masa sekolah rendah pun, ingat saya, memang sudah ada, subjek, bahasa kadasan dusun, sampai sekolah menengah pun, saya masih ambil, subjek kadasan dusun, dan, disitulah, saya rasa, saya banyak belajar, bahasa-bahasa yang, standard, bahasa formal, dalam bahasa, bahasa dusun, sebab, kalau dusun kan, ada banyak kan, daerah, lain daerah, lain dia punya perkataan, jadi, at least, dengan adanya ilmu, ilmu daripada, di sekolah itu, dari bahasa kadasan dusun, punya subjek, kita boleh, gunalah bahasa yang, standard yang betul, sekarang, kalau, saya, bercakap spontan, dalam bahasa, bahasa ibunda saya, pun mungkin, masih banyak kekurangan, sebab, seterus terang, saya pun masih belajar, masih banyak, saya mau belajar, jadi, apa yang, kita nampak, di pentas itu, itu, ialah, apa, hasil yang kita, sudah buat, preparation lah, sepanjang, satu minggu itu, jadi, kalau, kau bilang, campin bahwa, bercakap bahasa dusun, sebenarnya, tidak, saya tidak mengaku, saya campin, saya tidak campin, bercakap bahasa ibunda, saya masih belajar, dan, memang, saya, mau belajar, hai, kepesenangan, saya, Mami, peluang ini, untuk ucap, terima kasih kepada, semua kamu, yang sentiasa hadir, untuk support, setiap episode baru, di, Stabila Launch Podcast ini, kalau kamu, belum lagi, subscribe di channel ini, saya mau invite kamu, untuk subscribe, sebab, kamu punya subscription, sebenarnya, membantu channel ini, untuk grow, dan, supaya kami boleh, invite lebih ramai, inspiring individuals, people, untuk datang, di dalam podcast ini, oke, thank you so much, dan, let's get back to the podcast, kau cakap begitu tadi, kalau kau cakap, kenapa kau, kau tune gitu kan, di pentas, itu adalah hasil preparation, hasil practice, apa semua, tapi, it doesn't mean, siap menghafal, tidak, betul, kita boleh bercakap, kita boleh, cuma kita bercakap dusun, nah begitu, boleh kan, Mila Bikasari kan, gitu, so, I think betul juga, I think that's the way, untuk explain, maybe bonus lah, kalau memang yang fasih, penutur kata, first language, di dalam, memang, tidak boleh dendampikan lah, tapi, I think that's the way, untuk explain, yang kita sebenarnya, masih juga sambil belajar, sambil belajar, kalau, ada one situation, di mana kita, karena suruh cakap dusun di luar, dan mungkin, memang terkeluar, cuma, kalau ada, beberapa perkataan yang, terkata yang malayu, dia bilang, nah itu, itulah, kita masih belajar kan, betul, inilah bagus nih, MRK, bagus ini untuk ada, kita belajar, kalau, kalau lah, mungkin 2016, 2022, 2023 itu, saya tidak join, belum tentu, saya punya, penguasaan, bahasa ibunda saya, macam yang sekarang, inilah kebaikan, kita ikut untuk ngadau, ikut MRK, dalam masa yang sama, kita akan belajar, jadi itulah, saya bilang, anak-anak muda, ini sumandak-sumandak, ikutlah, tapi kalau mau ikut, jangan alang-alang, bilang, sebab, cantik itu ramai, slim itu ramai, belum tentu, ini orang, dia sanggup mau belajar, jadi, jangan alang-alang, pastikan, kalau mau ikut, kau belajar, kau tidak tahu, kau belajar, kalau, belum perfect, coba untuk kasih tingkat lagi, cari cara macam mana, jadi, baru ada hasil dia, macam, contohnya, betul lah, betul lah, supaya ada hasil, kita tidak mau, balik-balik kita ikut, sana, sana, sejak, pastikan ada itu usaha lah, kalau first time ikut pun, at least, kalau ada belajar, macam, kau prepare betul-betul, kalau mau ikut, oke, saya punya bahasa ibunda, belum berapa bagus, oke, saya belajar lah, macam mana introduction yang bagus, first time ikut, dan, tidak menang, tidak apa, tapi puas hati sudah, kau sudah ada preparation, apa-apa keputusan pun, kalau kau ada preparation yang betul-betul, kau akan puas hati juga, jadi next time kau mau ikut lagi, oke, introduction dia sudah cun, cari lagilah, belajar lagilah, apa aspek yang lain, macam, ikut kelas tambahan kah, tanya kawan-kawan yang, memang cun, big daddy kah, macam mana, untuk jawab soalan dengan bagus, jadi, secara, tidak langsung, lama-lama, kau punya ilmu pun, akan makin banyak, punya pengalaman pun, makin banyak juga, jadi, pastikan kalau mau ikut, berusaha lah, jangan setangkat, di sana kau berhenti, tahun depan, itu juga kau bawa, jangan, setuju, dan, Ramai juga yang, mau ikut setakat, experience lah, setakat pengalaman lah, yang mencari pengalaman lah, rugi lah, sangat rugi, betul, rugi lah kok ikut, setakat kau mau pikir, cari pengalaman, bagus juga bah, cari pengalaman kan, bagus, tapi, cari input, input, supaya next time, kau boleh tingkatkan lagi, kau punya performance, kalau ada orang yang, maybe, dia punya, goal is to, cari pengalaman, boleh, pergi, pergi daerah, sebab, kalau kau sudah masuk state, kalau kau setakat, kau pergi daerah, dan kau pergi state sudah, ramai lagi yang, dia punya goal lebih besar, mau contribute, tapi, kau yang di sana, untuk setakat, cari pengalaman, ruginya, sayang itu, itu platform, untuk orang yang, betul-betul mau, buat something, untuk community, gitu, kau pergi state level, bukan lagi kau mencari pengalaman, betul, kau perlu ada satu, goal yang lebih tinggi, jangan lagi setakat bilang, mencari pengalaman, pengalaman kau sudah ada, kau sudah ikut di daerah, sudah tuh pengalaman, pastikan kau pergi state level, mesti naik, sudah aku punya, at least, macam tadilah, saya mau dapat, top 15 kah, top 7 kah, ataupun, saya mau menang, pastikan ada, goal yang jelas, yang boleh dicapai, agree, kau masih banyak, anak-anak buah kan, ramai, berapa sudah anak buah, lebih 10 sudah, luar ramai, iya, ramai sudah, berapa cakap dosun gak? oh, ada, anak abang saya, yang abang kedua saya, parents kan, abang saya dengan wife dia, abang saya, akan cakap dosun saja dengan dorang, dan mama dia akan cakap English, jadi, itu sangat amazed, sebab, dua-dua bahasa dorang oke, sampai sekarang, sekarang, anak pertama, si Hans berapa sudah umur lah, tahun, tahun tiga, dua-dua bahasa dia, cun sudah, dan bahasa Melayu, macam, macamlah saya jawab, masa di state level itu kan, BNBI itu, actually, kau boleh belajar di sekolah, bahasa Melayu dia, pas sudah, sebab, memang itu hari-hari kau belajar di sekolah, jadi, saya sangat amazed, tapi, ada juga lah, beberapa anak buah saya, yang memang, bercakap itu, bahasa YouTube, blah, blah, yang English, dengan slang English dia itu, memang itulah bahasa harian dorang, jadi, nah itulah, ada yang memang cun, bahasa Ibunda, ada yang English saja, ada yang Melayu, campur-campur, jadi, maksudnya, kalau, untuk ko-preparation, dimana, masa yang sebelum kau ikut, undang-undang di kan, yang state-nya, macam mana kau, dimana kau practice lagi, kau punya bahasa, adakah dengan parents, ataupun dengan siapa kak? saya banyak practice, dengan kakak saya, kakak sulung saya, sebab, dia memang, bahasa harian dia lah, bahasa dusun, jadi, saya banyak belajar dengan dia, apa, apa maksudnya, kita bukan tidak tahu, mau bina ayat, kan, saya rasa, kakak pun begitu, bina ayat tuh, boleh juga, tapi, seten-seten, perkataan, ya, kita punya kakak yang mungkin, ada limited sikit, jadi, itulah yang kita perlu rujuk, dengan orang yang lebih pandai, apa ini Nina, kalau dusun, baru kita boleh kasih, puzzle-puzzle nya, kalau saya pula, saya, mama saya, saya belajar dengan mama saya juga, tapi, kadang-kadang, kalau bercakap sama, bercakap dusun sama orang tua, atau orang yang sebaya, macam mana yang malu, Pak, sebab, kok salah-salah, itu yang saya rasa salah, jadi, saya ada anak-anak, semua yang kena kasih dusun-dusun, ya, diorang cekap dusun, jadi, kalau uncle dia, cekap dusun sama orang, yang tunggang-temalin juga, diorang tidak marah, iyalah, diorang tidak kasih, macam, kasih malu begitu, antam saja, tapi pandai diorang kasih betul, so, I think, penting juga, kita kasih belajar kita punya, budak-budak, supaya, kalau kita sudah campin diorang, sebenarnya, kan, automatik pandai campin, yang pandai belajar, betul, so, kalau pun nanti, kasih ya Noah, kasih desun, di sekolah, kau ajar, primary school, bukan? SCKC, oh, iya, Chinese, pula kan? Chinese school, ada yang mencapai desun, kamu semua fully Chinese? kalau di TENEM, murid-murid saya, kebanyakannya, Chinese, murid, dan, ada, minoriti lah kali, dusun, ada kurang sikit, di sana, ada juga lah, jadi, kalau bilang bercakap dusun, dengan murid itu, kurang, kalau murid-murid saya, lagi haran, cikgu, ada di buku di pesat sumber, cikgu, bahasa apa ini? ada buku bikin di, cikgu, boleh tolong baca, ada orang yang lebih excited, mau belajar, tapi, kalau bilang, murid-murid, yang berbangsa dusun, mau minta ajar saya, itu kurang lah, sebab memang, tidak berapa ramai murid, betul juga, kau ajar bahasa apa? subjek, saya major bahasa Melayu, memang tagging SJKC lah, di IPJ lagi, bahasa Melayu SJKC, jadi sekarang, saya memang ajar bahasa Melayu, kalau ikut, memang posting, ikut kekurangan sekolah juga, bahkan keperluan sekolah juga, saya ajar English, dan, ketua panitia PJ dan PK, patut maaf, walaupun bukan meja PJ, dapat juga jadi, ketua panitia kunun, itulah, ajar PJ, BSV, music, ikut keperluan sekolah, tapi, saya lebih banyak dengan BM dan BI, jalan. jadi, apa respon ke punya, anak-anak murid, yang, knowing that, diorang ada, untuk ngedau sebagai teacher, apa respon, apa respon ke mereka? Mas, lepas menang itu kan, saya balik tenam juga, Bang, besok dia tuh, masa perimpunan, saya disambut dengan, sangat meriah di sekolah, teriak diorang, diorang ah, oke lah, diorang sangat happy actually, terus, macam sekarang kan, cikgu ajar bahasa begini, cikgu macam mana mau begini, saya ikut begini mbak, ajar saya, macam mana begini, itulah diorang punya respon, cantiknya cikgu ajar bahasa begini, saya ikut begini, di kelas? di kelas, di kelas saya garang, oh iya lah, iya lah, mudah-mudah pelajar, iya garang, jadi, kalau ada orang, ada murid tiba-tiba, iya cikgu begini kan, yang dia, saya marah, setelah lho, lancar dulu, jangan cerita yang begitu, di luar kelas, barulah saya layan, diorang punya, pertanyaan-pertanyaan yang lain, itulah, apa nih cikgu cina kah? enggak, tapi, certain words, sebab, dari IPG, sampai sekarang pun, kita ada, dikelilingi dengan, rakan-rakan yang Chinese juga kan, adalah beberapa perkataan, tapi saya rasa kalau, saya tidak pasti lah, saya tidak pasti, ini kalau sehat saja, sebab, kalau pun mungkin, pernah ada pengalaman juga, bila kau masuk kelas dulu, masa sekolah menengah, itu sih, gue ambil masa setengah, sesi itu, untuk cerita, pengalaman, setelah itu baru, sudah belajar, mengajar, I'm not sure, tapi mungkin, boleh kayak toal, kalau saya, ini saya punya situasi lah, kalau saya, saya akan ambil masa, cerita begini-gini, apa itu, apa ini, MRK, pas itu, supaya mereka, ready sudah, oke, ready sudah belajar, mari kita belajar, boleh juga, saya tidak pasti lah, sebab itu kan, perlu ikut masa, dan perlu ikut, itu, 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 dalam kita punya syllabus pun, memang ada, tema kebudayaan, memang ada, jadi, bagus juga idea itu, kita bagi dia, macam permulaan, set induksi, kalau di sekolah, kita panggil set induksi, macam, tarik perhatian murid, cerita dulu, apa-apa, jadi, bagus juga tuh, ini MRK, ini untuk ada begini, bolehlah, show gambar, oh, ini gambar, ada baju dia, cantikan begini, oke juga, supaya, secara tidak langsung, murid pun akan, tertarik, dan ingin ambil tahu, nanti di rumah, dia boleh tanya, di sekolah, juga, kasih ada, tengok begini, begini, bolehkah, tengok lagi, mereka pun, sendiri, mau cari tahu, dan especially, student Chinese, yang datang dari, family yang, fully Chinese, mesti diorang punya curiosity, itu lagi tinggi, kan, mau tahu, ya, dan, saya nampak, satu post, satu post, yang, dia orang, sanggup berkorban, untuk bawa, student pergi, tandingan, macam-macam, dan, dan, kalau sudah bawa, student pergi, tandingan, kenapa kamu, kenapa kamu, spend masa untuk, bawa diorang, pergi sana, dan even, spend your own money, untuk, untuk diorang, gitu. Thank you, sebab tanya ini, soalan, begini, sebagai guru, tugas utama kita, ialah, mendidik, bukan mengajar, mengajar, dan mendidik, ini, ialah, dia, kedengeran sama, tapi sebenarnya, dia berbeza, kau mendidik, demi kemenjadian, kau punya murid, jadi, untuk ada kemenjadian, murid itu, yang paling penting, ialah, diorang, experience, pengalaman, kalau dia, dia cuma dengar, dia cuma tengok, contohnya, dengar daripada cerita, tengok daripada TV, belum cukup, diorang mesti, experience, betul-betul, jadi, itulah, kalau kau tanya, kenapa sanggup, bawa murid begini, dan ada, yang orang akan cakap, eh bukan dia menang pun, tidak boleh menang pun, kenapa, masih mau bawa, sebenarnya, target guru itu kan, bukan, bukan mau menang bahas sebenarnya, tapi, itulah, demi kemenjadian murid, kita bawa murid, kita latih dia, dia pergi bertanding, dia jumpa ramai kawan, dan dia, dapat itu experience, betul-betul, dipentaskah, dipadangkah, tengoklah apa acara, apa, pertandingan yang dia ikut, dan disitulah bermulanya, dia punya, kemenjadian itu bermula, percayalah, itulah yang dia akan ingat, sampai dia besar, mungkin, kita pun boleh terobek-terobek balik, pertandingan yang kita pernah ikut di sekolah, bayangkan, sampai sekarang, kita masih boleh ingat, dan, apa yang kita belajar pada masa itu, itulah yang kita guna, sampai kita besar, macam sekarang, jadi, itulah, kalau, cakap, kenapa sanggup spend duit, spend terlampau banyak masa, sampai malam di sekolah, kenapa, sanggup sampai begitu, itulah jiwa seorang guru sebenarnya, kita mau ada, bagi peluang kepada murid, supaya, next time, walaupun bukan saya lagi cikgu dia, dia punya minat itu sudah ada, kita sudah, kasih cetus itu dia punya minat, kita sudah ngilap sikit, sudah dia punya bakat, jadi, next time, dia boleh, teruskanlah, kalau dia betul-betul, berbakat, disitulah titik permulaan dia, macam saya sendiri pun, kalau lah saya tidak di, beri peluang, contohnya, menyanyi, masa saya sekolah rendah dulu, belum tentu saya, masih aktif, macam sekarang, menyanyi, walaupun bukan aktif sangatlah, tapi, itulah maksud saya, faham juga kan, kalau saya tidak diberi peluang, masa saya umur, 10 tahun, 11 tahun begitu, belum tentu, itu bakat, saya masih ada, sampai sekarang, jadi, kena, bukan saja guru, parents pun kena, sedar juga ini, ini, situasi lah, bagi peluang, biarlah, tidak payah menang, yang penting, mereka dapat itu, true experience, kalau setakat kasih tinggi-tinggi, memang, memang, tidak akan jadi, cukup, even, macam mana susah pun, yang penting, letak mereka dalam itu keadaan, mereka experience sendiri, maaf, kita pun boleh nampak, macam murid kan, oh dia macam boleh, terus kita tanya, dia mau ikut kah, tidak, jangan kita pun ikut, dia macam, oh tidak mau ikut, tidak payah lah, dia budak mana lah, dia tahu apa-apa kan, jadi, kita tahu dia boleh, at least, kita bagi dia peluang, kasih paksa, bukanlah paksa, supaya dia menangis-nangis, kita pujuk dia, supaya ikut, supaya, bakat dia itu, boleh dikembangkan, mau menang itu, mau menang juga, memang lah, apa-apa pertandingan pun, keinginan itu, untuk menang itu ada, tapi, menang itu, biarlah nomor dua dulu, kita bagi mereka, pengalaman, lagi penting, kalau rasa kau, kau banyak anak buah, dan, saya pun banyak anak buah, dan bila saya nampak, semenya anak-anak buah, saya seorang bapak, saya rasa, adakah, bila kau nampak gini, berapa budak, kau rasa macam, kau, ini adalah anak-anak kau, walaupun kau garam, saya rasa, iya, kebanyakan guru, saya rasa begitu lah, macam, kalau anak-anak, macam saya guru kelas sekarang, saya punya murid, baru tahun tiga, saya boleh anggap, masih anak-anak saya lah, kalau yang sudah tahun enam, itu adik saya sebenarnya, memang ada itu perasaan yang, sentiasa mau, dorang, buat yang terbaik, saya rasa, macam, dalam apa-apa dorang buatkan, kalau ada salah, kita mau tegur, supaya dia boleh buat, dengan lagi bagus, dia macam, tidak, ternakal sikit-sikit, mesti tegur, kita nampak dia bercakap begini, dengan parents dia, tegur dia, supaya dia, dia, itulah, kita mau didik, didik anak kan, begitu lah, saya rasa, ya memang, kita anggap juga, macam anak-anak kita juga, dan sampai saya rilas, tidak semua orang boleh jadi guru, siapa-siapa boleh jadi guru, tapi bukan semua boleh jadi pendidik, tidak semua orang boleh jadi pendidik, ramai orang boleh dapat itu, title guru, tapi, tidak semua guru itu boleh mendidik, itulah, dia punya, the truth lah sebenarnya, that is true, kau rasa dari family, kau punya upbringing in your family, shape you, to be a better, teacher, ataupun pendidikah, actually, saya rasa iya juga, sebab, saya punya, latar belakang family, saya datang dari keluarga, yang biasa-biasa, sejama sebenarnya, parents saya sendiri pun, petani saja, kerja kampung saja, jadi, kenapa, saya, saya mau jadi seorang guru, sebab, kerja guru ini, dipandang tinggi, oleh masyarakat, dan, kau boleh mendidik anak, saya rasa itu, ialah satu, kalau saya jadi seorang guru, saya boleh bagi, se, apa, macam mana, kau boleh give back to your parents, lah begitu, saya rasa macam, parents saya pun, memang, mau anak dorang, ada yang jadi cegu bah, yang tunah pun, sebenarnya, mau anak saya jadi cegu juga, mulai dari dia lah tuh, bagus kalau, bagus dah, kalau ada yang jadi cegu, rezeki belum sampai, dengan dia, jadi, diteruskan kepada saya, diharap-harap, jadi seorang guru, dan, saya rasa itu, yang bikin saya bersemangat juga, actually, memang, dari, kalau ketanya saya, apa cita-cita, kalau dari kecil, memang jadi guru, ya, jadi, tidak pernah berubah, sampai, sampai lah sekarang, jadi, sedikit sebanyak, parents, family juga, yang mendorong saya, untuk jadi guru, yang lagi bagus, kau dibesarkan, dalam family, yang memang, yang, maksud saya, family, ties itu memang, memang, family-oriented bahkan, ya, family-oriented, rapat juga, kecuali, tidak lah, memang rapat, tidak kecuali, ya, memang ada, dia punya, warna-warni ya, family, begitu lah bagi aku, dan, not that you are, untuk ngadaw, apa kamu, apa yang kau, look to contribute, sebagai seorang pemenang, sekarang sudah bergelar, sebagai untuk ngadaw, banyak, sebenarnya, kalau, kalau, mau cakapkan, kalau boleh, semua lah, mau buat kan, terutamanya, dalam, bidang kebudayaan ini, saya harap, in the future, saya boleh, ada satu, gini, angan-angan lah, saya mahu ada, persatuan, apa macam orang cakap, yang siapa-siapa, boleh masuk, dalam ini, persatuan, persatuan kebudayaan, jadi, dalam persatuan ini, saya mahu, saya boleh, didik, dalam, apa-apa bidang kebudayaan, menyanyi, pasal, keunikan baju di Sabah, baju tradisi, boleh juga ada, untuk, 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 apa ini, persatuan, punya, praktis, saya mahu, semua ada, macam, oh, di mana saya boleh, biasa orang, tertanya-tanya, bagaimana saya, mau belajar begini, saya mahu, satu hari nanti, oh, ada ini, ada persatuan yang begini, yang diasaskan oleh, si Helen, yang begitu, saya mahu, ada satu, satu, pusat terujukan, yang, orang tidak, tercari-cari lagi, kalau mau, cari tahu, tentang kebudayaan, terus tahu, di mana mau pergi, sebab, saya sedar sekarang, orang masih, ragu-ragu, mana tempat yang sesuai, mau pergi, kalau bilang, orang tanya, di mana mau belajar, praktis skatewalk, di mana mau belajar, bercakap bahasa ibunda, di mana mau cari baju, yang begini, orang masih, ragu-ragu, di mana tempat yang bagus, jadi, saya rasa, in the future, kalau lah, dimurahkan rezeki lagi, saya mau, saya ada, persatuan saya sendiri, yang saya, kasiran sendirilah, semua ada, guna, untuk cari tahu, tentang kebudayaan, jadi, pusat terujukanlah, dan saya pun pernah ada, ini, idea, lepas itu, saya bikin daripada, first step, which is very small step lah, yaitu, saya buat itu, website saya itu, di mana, dalam website itu, ada, info tentang, pakaian tradisi lelaki, which is, mrk.stephanosebal.com, sudah, sudah ranang, so, I think, kita ada itu, idea, yang, I think, kita ada itu, di mana kita mau, look for something, macam-macam lah, kita mau, look for information, tapi, tidak tahu, mana, source yang, sesuai, yang, kredibel, yeah, I think, that is a, very good idea, dan, actually, dia memerlukan, um, kerjasama dari, banyak, banyak pihak, inilah cabaran dia, kita mesti, cari, partner yang, bagus, yang ada, minat yang, sama, bukan, setakat mencari untung, sejak begitu, tapi, yang, betul-betul ada, idea, dan, kau boleh, berjalan sama-sama, apa? Ya, dalam masa satu tahun, apa yang kau, mau contribute kepada orang, yang, supaya, dia berkekalan, it can be small, it can be big, yang kau, you look forward, untuk contribute lah, for the people, for the community, yang boleh dapat impact, for example, kalau saya, inilah, podcast, so, dia, dia akan, sentiasa ongoing, it doesn't have, to be, saya, sebab saya seorang, yang mahir, bukan begitu, sebab ini adalah, untuk impact, people in the long run, dan, kau sudah ada, something, yang kau mau achieve, within one year, of your reign, within one year, untuk impact, bigger community, kau sudah pernah terfikir, about something, in one year, susah kan, soalan, saya belum terfikir lagi, dalam masa satu tahun, segala kau tanya saya, dan lepas ini, saya bolehlah, mencari-cari inspirasi, sebab, yes, ini yang kau buat sekarang, kan, sangat-sangat, bagus, dan sangat, memberi impact lah, saya rasa sebenarnya, sebab ini kan, kau buat macam ini, dia berterusan, which is good, untuk, macam kau cakap tadi lah, walaupun, title, actually, title itu, kau pegang selamanya, pada tahun itu, tapi, biasalah, memang akan ada orang baru, tapi, bila kau buat begini, dia akan sentiasa berterusan, walaupun, bukan kau lagi yang disebut-sebut, tapi, kau punya semangat untuk, itulah, dalam, kontribusi, itu, dia sentiasa, ongoing, di, so, something to ponder on lah, ya, something to ponder on. Saya pun patut pikir-pikir, sudah, dan also, I think, I talk, saya, ada juga sebut nih, Undung Ado, 2022, dan I said, kalau, memerlukan itu, apa, collaboration daripada, di kalangan, Undung Ado, dan di kalangan MRK, reach out to us, sebab kami pun, excited untuk membantu, for example, kami ada event dulu, cari tiran di temunan, itu collaboration, antara MRK, top 7 MRK, dan top 7, Undung Ado, so, maybe, kau sebagai leader top 7, maybe, boleh plan something, and then, kita boleh, work together lah, boleh, dengan tahun ini punya, dan, resmi-resminya, ya lah, boleh, kita boleh buat something, ya, apa advice kau, untuk, bakal-bakal, ataupun yang, sumandak-sumandak, berminat mau, ikut Undung Ado, pada tahun hadapan, advice kau, saya rasa, kalau kau tanya advice, saya akan ulang tadi, apa sih cakap, jangan alang-alang, kau mau ikut, jangan alang-alang, boleh cari pengalaman, kalau kau first timers, kau bilang, oke, saya mau ikut, sebab saya mau cari pengalaman, tapi, jangan datang ke audition, dengan, tangan yang kosong, tidak tahu apa-apa, tidak buat research pun, apa-apa, jangan buat begitu, nasihat saya, please jangan, at least kau ada, preparation, macam saya cakap tadi lah, kau practice sendiri, catwalk kah, practice sendiri, bercakap depan cermin kah, tidak tahu berbahasa ibunda, jangan datang, masih tidak tahu, at least kau ada belajar, supaya, kau bertanding, kau tidak menang pun, kau akan puas hati, dan pengalaman yang kau dapat itu pun, pengalaman yang bernas, yang bagus, yang boleh membina, jadi, next time kau ikut pun, pengalaman kau itu kan, dia akan top up, top up, top up, makin banyak, then, tidak mustahil, kalau kau buat begitu, kau boleh jadi winner, satu hari nanti, when it's your time, cukup itu pengalaman, itulah nasihat saya, satu sejaklah saya bagi, itulah, please lah, buat begitu, kalau mau ikut, oke, dan ada nih, satu soalan, so ini soalan, untuk si Dabra, tapi saya pikir, soalan oleh si Bonnie, untuk si Dabra, tapi saya pikir, saya mau tanya juga kau, soalan si Bonnie, oke, soalan dia begini, secara personal, apa yang kau mau tingkatkan, dalam diri kau, yang boleh buat, diri kau lebih maju, ke hadapan, dan, kalau ada, kenapa belum buat, wah, ya, dari MRK, ke Unduk Ngedau, oke, apa yang saya mau tingkatkan, dalam diri saya, of course, saya, mau sambung studi, saya rasa pendidikan ini kan, sangat penting, actually, biarlah, kalau jadi content creator, kalau jadi, biarlah, gamers kah, still pendidikan itu perlu ada, sangat penting, jadi saya rasa, sekarang saya sudah ada, degree, dalam peguruan, apa yang saya mau tingkatkan, ialah, saya tidak mau berhenti belajar, actually, kalau lah, selagi saya masih ada ini, minatkan, saya mau buat, sebab bukan selamanya, minat untuk belajar, itu ada, itulah, saya harap, lepas ini, saya boleh sambung studi, saya boleh dapat master, dan, kalau murah rezeki, kasih naik lagi lah, itulah, saya punya, plan sebenarnya, tapi, for this, yeah, untuk satu tahun ini, mungkin, saya hold dulu, hold dulu, saya fokus dulu, dengan, dua tanggung jawab, sekarang, tapi, next, saya harap-harap lah, saya dapat setambung, bahasa Melayu, pengajian Melayu, supaya senang, kalau kita tukar-tukarkan, saya rasa, tidak salah, tidak salah, ada orang, yang tukar-tukar kos, tapi, saya rasa, minat saya akan, sambung dengan, pengajian Melayu lah, I think, another great example, untuk ini adalah, si Dr. Von Primoz Potokang, Dr. Von, so, Dr. Von, adalah, MRK juga lah, dari MRK 2011, I think, 2010, so, dia adalah, seorang guru, untuk murid, special needs, oh, ya, di Keningau, so, dia, start dengan itu, lepas itu, dia sambung, Master's, PhD, dan dia sudah dapat, dokterat untuk, bagian itu, now, kenapa saya bilang, dia great example, sebab, bila kau sebut, kau cakap, dalam bidang yang sama, dia pun, teruskan dalam bidang yang sama, sampai dia dapat, dokter, dan dia sudah contribute, sebenarnya, impact dia, kepada, sahabat sangat-sangat besar, cuma, kurang diketahui, sebab itu, itu bagian, pendidikannya, ya, so, mungkin kau boleh cek-cek nantilah, so, ini adalah soalan dari, si Anola, si Dabra, untuk kau, apa, oke, so, 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 apa yang kau akan jadi, 2, 3, 2, atau, 3 tahun, di hadapan, dari sekarang, kalau kau kekal dengan momentum kau, sekarang, wah, apa yang kau buat sekarang, cekgu, mungkin untuk kau tahu, dan, dan, 3 tahun dari sekarang, saya harap saya boleh capai APC ataupun Guru Cemerlang sebagai seorang guru lah, 3 tahun dari sekarang, harap-harap masin lah mulut kan, harap-harap saya dapat, amin. Sebagai seorang untuk ngadaw, saya harap saya still active, sebab memang minat kan, harap saya still active, boleh bahagi masa dengan bagus, sebab sekarang ini kita sudah ada persatuan untuk ngadaw Sabah kan, saya harap saya boleh, 3 years dari sekarang, saya boleh bagi contribution lah untuk ini persatuan untuk ngadaw Sabah. Saya boleh mendidik anak-anak, khususnya untuk yang baru mau ikut ini untuk ngadaw, saya boleh mungkin share pengalaman sebagai seorang winner lah kalau begitu, 3 years from now, saya harap saya masih aktif lah, khususnya ini di persatuan ngadaw Sabah. 3 years is very short time, saya rasa memang kau akan sedes active. 3 years, tapi, yalah, atau kawin kan, terus macam-macam cabaran. Belum tahu, kalau kita sudah kawinkan, belum tentu kita boleh buat apa yang kita mau lagi bang, gitu. Itulah saya terpikir, saya harap-harap saya masih boleh contribute lah dalam ini undungan daw. Actually, tidak bermaksud dalam undungan daw sejap kan, maybe dengan apa yang kau buat, maybe sebagai guru, yang akan contribute dari segi different-different things, begitu. Sebab, the biggest disease of the people is forgetfulness, Bah. Contoh macam, kita pernah dengar case-case kontroversial sebelum ini, even negara kita, some money was taken begini-gini, lepas itu, three months, six months, orang lupa, dan sokong balik, begitu. Apalagi kita yang sebagai ikon kebudayaan begini, bila ada yang baru, eventually, kita akan begitu-begitu. That's why saya tanya tadi, maybe kita boleh buat sesuatu yang long-term impactful, begitu. Right? So, sebelum kita habiskan, kau ada soalan untuk saya, Zahra? Soalan? Oh, boleh kita throwback balik? Boleh. 2022, aku punya. Is it your first time? Kalau untuk yang Mr. Kamatan, betul-betul, memang first time ikut lah. Other pageants? Other pageants, saya pernah ikut yang... So, begini, cerita dia, 2019, the year of COVID, Saya pernah try untuk join, itu Mr. Kamatan Keningau, Pak. And then, tiba-tiba COVID hits, dan tidak jadilah. Saya, si Joja pun sama-sama join masa itu, tapi tidak jadi masa itu. Lepas itu, in the same year, oleh sebab e-market tidak jadi, Keningau, Lepas itu, kami ikut, itu yang Mr. Habes, yang some bridal yang bikin lah, yang small-small punya, dan saya pergi ikut sana. Tapi itu, everything online. So, tiada minggle with everyone, tiada. Two years, three years after that, 2021, bulan 12, si Bob, si punya manager, Richard, sama saya. Kami pernah bekerja sama sebelum nih, saya fotografer. And maybe dia, begitulah, macam dia nampak sesuatu, lebetul. Lepas itu, dia bilang, Anus, saya mau comeback juga, bah, untuk sebagai manager, dia bilang. Jadi, Kok mau kah, kalau saya harus, kalau dia bilang. Tapi, berpikir, boleh juga, saya bilang. Terus, saya kan first time, bingung apa saya mau buat. Kami tanya, apa yang saya mau prepare, apa yang saya mau prepare, saya bilang. Nanti tuh, Lepas itu, Lepas itu, saya bilang. Jadi, saya pikir, research lah. Gitu, tinggul. Mesti, kan bagus, buat research sendiri. Ya, pikir research. Gitu, yang pas, pas competition, video dia. And then, selama enam bulan, saya prepare. Saya prepare lah, dari segi question, saya buat dummy-dummy. Itu yang saya bikin buat dummy-dummy. Cara membuat jawab, cara bercakap. Dan akhirnya, first time ikut, di negeri, dan akhirnya, tembus lah, begitu. Secara pendeknya cerita. Sebab, masa itu kan, kenapa saya tanya? Sebab, first time saya ikut, saya tengok MRK, bahwa masa itu. Dan, saya memang nampak, aku sangat hebat. Memang, ada beberapa yang saya kenal juga di sana. Ada support orang juga. Tapi, saya bilang, inilah ini. Nampak, kau punya performance. Nampak, kau jawab Q&A. Oh, memang tidak lain. Dia lah nih. Itulah, saya tanya, is it first time kau ikut? Ya, first time. Dan, kau pun hebat juga. Masa kau menjawab. Betul. Itu sudah beberapa tahun, kau lagi first time, maksudnya. Ya, tapi anyway, dia, itu datang daripada, bila kita mingguer around with professionals, professional people, begitu kan. Ya. So, terima kasih atas soalan. Itu sejak, satu sejak. Oke. So, untuk soalan, kalau perlu tanya juga, satu soalan untuk next guest. Oh, oh, begini kan nih? Iya, chain, chain, chain question lah. Sekejap, saya mesti fikir soalan yang sesuai. Boleh, boleh. Open ended lah. Situasi dia begini. Macam yang, selalu berlaku sekarang lah. Kalau, berlaku sesuatu isu, macam yang kita tahu sekarang ni, social media kan, netizen ini terlampau, keyboard warriors lah semua kan. Kalaulah berlaku dengan kamu, timbul satu isu. Macam mana kamu handle? Apa, cara yang terbaik, untuk, handle itu situation lah. Kenapa saya tanya? Sebab, sekarang kan, orang, terlampau, melepas, lepas begitu saja, di social media. Setuju. Mungkin kalau saya tanya begini, orang dengar pun kan, oh, mungkin saya boleh buat begini, cara handle situation ini begini. Sebab, tiba-tiba, kalau berlaku isu begini, terus, cara dia menjawab, cara dia handle itu kan, makin, mengeruhkan itu, keadaan mbak. Mungkin berbalas ini, berbalas sana, berbalas sini. Jadi, dia tidak akan habis. Malahan, dia jadi lagi teruk. Jadi, saya rasa, saya mau dengar juga pendapat, orang selepas ini, macam mana dia boleh handle, dengan situasi yang lebih baik. Siapa selepas ini? Saya rasa, dia akan jawab dengan sangat-sangat baik. Oke. Itulah saya bilang, it's very valuable, kau punya sharing hari ini. Very valuable. That's why I want to thank you so much. Semoga datang, dan juga kepada sister. Hai, Kopi Senangan, Kematahin Sanan. Saya Helenda News. Untuk ada keamatan, peringkat kebangsaan 2024, sekarang ini, saya di Staff It Up, mau kerumah bersama dengan Stephenus. Jadi, jangan lupa untuk saksikan, Staff It Up, di YouTube channel, jam 8, setiap hari, Isnin. The Good of Lounge, create, share, inspire. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!